Terdakwa pengeroyokan Nur Alam Syah di Cafe Kawasan Sinopati, Jakarta Selatan, yakni Putra Siregar dan Riko Valentino, difonis 6 bulan penjara. Putra Siregar dan Riko didakwa dengan 2 pasal alternatif, adapun fondis hukuman tersebut diketahui lebih rendah dari tuntutan jaksa. Penuntut umum, yakni hukuman penjara 10 bulan. Untuk informasi lebih detailnya, akan dilaporkan Rekan Ihwana Mutuwa Miko, reporter dari Wartakota. Silakan, Rekan. Ya, terima kasih Rekan Dea. Untuk sidang fondis kemarin, Putra Siregar dan Riko Valentino terkait dengan kasus pengeroyokannya, difonis 6 bulan penjara, dan terdakwa keduanya juga dikenakan biaya perkara sebesar 2.000 rupiah. Hakim kemudian memberikan waktu 14 hari untuk keduanya, untuk memutuskan sikap atas amar putusan yang sudah diberikan kemarin. Seperti diketahui sebelumnya, Putra Siregar dan Riko Valentino telah dipenjara di penjara sejak 2 Maret 2022 kemarin. Sehingga sisa hukuman penjaranya dihitung sesuai dengan yang telah diputuskan oleh Hakim. Seperti itu, Dea. Baik. Terima kasih, Rekan Ihwana, untuk informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton.